Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, hai bun, gimana nih kabarnya? Balik lagi di channel aku dengan aku Bunda Saima Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih ya Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel aku Dan teman-teman yang baru klik atau yang baru pertama kali berkunjung di channel aku Aku ucapkan selamat datang Dan tentunya salam kenal dari aku Bunda Saima Oh ya teman-teman, ini kegiatan aku di siang hari ya Insya Allah abis ini aku mau buka paket ya Enggak sih, bukan buka paket Cuman kemarin kan aku abis main-main ke Nesho Untuk mungkin teman-teman yang kemarin melihat kegiatan aku Mungkin tahu ya, sekarang ikutin terus kegiatan aku hari ini ya Untuk teman-teman nontonnya jangan di skip ya Nah sekarang ini nih bun, maksud aku teman-teman Nah kemarin tuh aku abis melihat, nah ini aku melihat tempatnya serba guna ini ya bun Ini macem-macem sih, nah ini mereka ya bun Nah aku tuh sengaja beli ini buat ganti tempat odol atau sekat gigi ya bun Karena kan aku emang belum punya Nah kalau gak salah aku tuh beli tempat ini sekitar 11 ribuan kayak gitu ya bun Ya teman-teman, ya lumayan ya unik, lucu gitu maksud aku tuh Sengaja aku pilih warna putih ya teman-teman Kalau untuk bahannya, bahannya plastik ya teman-teman Tapi kayaknya mah lumayan lah tebal kayak gitu tuh bun Barangnya gak terlalu tipis banget Nah sekarang dilanjut lagi ya teman-teman Nah ini juga anakku ini Safira pengen apa namanya Gantungan bikimau kayak gitu Kalau gak salah ya bun ya Maksudku itu bun gantungan buat hp kayak gitu bun Biasalah namanya juga anak-anak ya bun Kalau ke tempat-tempat aksesoris pasti ada aja yang pengen ya bun Nah ini juga kemarin aku belanja di Naiso semua ya bun Padahal sih tadinya mah cuma jalan-jalan ya Tapi kan namanya jalan-jalan pasti aja ada yang kepengen ya bun ya Ya teman-teman, bener gak? Nah kebenaran juga nih aku beli apa namanya Sikat gigi ya bun ya Ini cuma 10 ribu Oh ya tadi kalau yang gantungan hp itu Kalau gak salah itu sekitar 4 atau 5 ribu gitu Itu aku lupa, aku juga kebeneran Sikat gigi juga udah lama ya bun ya Belum diganti Nah ini juga Safira Kepengen tempat air minum Ini warnanya macem-macem bun Bahannya juga bagus lumayan lah Untuk ukurannya ini ukurannya 400 mili ya bun ya Eh 450 mili kalau gak salah bun Nah ini warna-warnanya ya bun Cantik-cantik Kalau bunda-bunda punya anak perempuan Pasti pada suka banget ya bun Warta-warnanya Nah sekarang coba mau aku buka dulu dalamnya Nah ternyata cantik juga ya bun Lumayan ya Cuman kalau gak salah itu Harganya itu sekitar 10 ribu ya bun ya Coba aku mau lihat dalamnya Ternyata di dalamnya itu bun Ada tali ya Buat apa tutupnya itu Buat ngiket Bahannya itu bahan plastik Sengaja aku juga pilih warna putih ya bun ya Oh iya bun Aku kan sengaja emang lagi nyari topes ya bun ya Karena kan aku belum punya tempat buat gula Atau tepung-tepungan kayak gitu Nah ini bun maksud aku topesnya Aku tuh lagi cari Apa namanya Model seperti ini ya bun Nah ini juga bahannya plastik ya bun Ukurannya itu 1200 mili ya bun ya Kalau untuk bahannya lumayan tebal ya bun ya Menurut aku tuh Apa namanya modelnya tuh Cantik kayak gitu bun Nah aku sengaja Ngambil dua ya bun ya Karena biar warnanya tuh samaan Insya Allah aku tuh pengen ngumpulin ya bun ya Topes-topes kayak gini Cuman ngicil aja ya bun Nah untuk dalamnya ini Dikasih seal kayak gitu ya bun Jadi tuh biar apa namanya Untuknya itu kenceng Nah ini juga plastik juga Atasnya juga ya bun ya Nih maksud aku Aku kasih tau dalamnya Tuh maksud aku tuh Bening Terus apa ya namanya Lumayan lah Ya kemarin itu pun Ada juga yang warna putih ya Sebenernya aku tuh pengen ngambil putih Cuman motif kayu ini juga kan lagi Nge-trend juga Apa namanya Motif-motif ICP kayak gitu Jadi kemarin tuh aku Bingung mau ngambil yang putih Apa yang motif kayu Akhirnya aku putusin yang motif kayu aja dulu Ya insya Allah Kalau ada rejeki ya Aku pengen juga tuh bun yang warna putihnya Nah sekarang aku cuci dulu ya bun Sebelum aku taruh Gula sama Apa namanya Pertepungan kayak gitu Oh ya sebelumnya untuk teman-teman Jangan lupa ya Like, comment, share, subscribe Dan tombol loncengnya Di update kan Biar kalian tidak ketinggalan Video aku terbaru nanti Nah sekarang dilanjut lagi ya bun Ini aku mau rapihin Rak kamar maninya dulu Tempat-tempat Sampo, sabun Kalau nggak dipersihin itu tuh pada copat-copat kayak gitu bun Makanya sekalian aku bersih-bersihin Oh ya aku sampai lupa Gimana nih kabar kalian semua Semoga sehat ya Dimanapun kalian berada Aku doakan Dalam keadaan sehat-sehat Walafiat Dan digampangkan segala rejekinya ya Dan urusannya Oh ya untuk bunda-bunda Hari ini masak apa bun Kegiatannya lagi apa Untuk teman-teman Kegiatan yang aku share ini Adalah kegiatan aku Sehari-hari Sebagai ibu rumah tangga ya Yang aktivitasnya Kesehariannya Memasak Bersih-bersih Menyetrika Nyapu Dan lain-lain ya Sekali lagi Kalau kegiatan aku ini Bermanfaat Boleh kalian share juga ya Ke media sosial Yang kalian punya Untuk teman-teman Yang pertama kali berkujung Jangan pernah bosan ya Untuk selalu hadir Di channel-channel aku Dan Tentunya Aku mau mengucapkan Untuk semuanya Terima kasih ya Atas dukungan kalian semua Alhamdulillah Channel aku terus berkembang Dan tentunya Untuk channel kalian juga Aku doakan Terus berkembang ya Teman-teman Dilanjut aja ya bun Untuk Kamar mandi ini Waktu itu Aku beli di Lajada ya bun Kalau gak salah itu Harganya sekitar 75 ribuan Terus Aku pilih juga Warna putih Kayak gitu bun Nah tadinya kan Aku mau cari Apa namanya Rak kamar mandi itu Yang Ada kakinya kebawah Kayak gitu bun Cuman karena Aku pikir Takut basah Takutnya kan Gak Apa namanya Gak tahan lama Jadi aku putusin Yang nempel Di Dinding kamar mandi Aja bun Ya karena Waktu aku dulu Bikin kamar mandi Itu aku gak kepikiran bun Kalau mau Pake sekat Jadinya Kadang kan Aku pake sekat Yang Transparan Kayak gitu bun Cuman sekarang Itu gak lagi Gak aku pake Aku lagi males Masangnya Jadi ya udahlah Jadinya Gak aku pake-pake Alhamdulillah Semuanya Udah tersusun Rapi ya Teman-teman Udah Apa namanya Udah bersih Rapi Tuh kan bun Cantik juga kan Tempat Buat naruh sabun Eh sabun Odol Sama sekat gigi Oh ya Untuk teman-teman Yang baru Pertama kali Berkunjung Mungkin belum tahu Kamar mandi Aku Nah ini sekalian aja ya Teman-teman Aku review juga Kamar mandi aku Biar kalian tahu Dan bisa Untuk Apa namanya Inspirasi Buat kalian juga ya Apalagi nih Yang lagi pada Renok rumahnya Siapa tahu Apa namanya Ada yang mau samaan Kayak aku Oke sekarang Dilanjut ya Teman-teman Nah ini sekarang Di kamar anakku dulu ya Aku mau ngerapiin Nah ini ada Sajadah Bekat ayahnya Sholat Biasa ya bun Kalau Abis sholat Naronya itu Dimana aja Nah sekarang Aku mau ngeberesin dulu ya Untuk Bunda-bunda Ada yang samaan juga Maksud aku Berberes kamarnya Ada yang samaan juga Enggak Kayak aku Kalau ada yang samaan Yuk Tulis di kolom komentar Oh ya bun Jangan salpok ya bun Biasa ya Aku tuh Kalau Bersihin Tempat tidur itu Enaknya pakai Sapu lidi ya bun Padahal Aku tuh Ada pakung Cuman males Males Enak pakai Cuman males Ngecas Jadinya Enggak aku pakai-pakai Kalau pakai sapu lidi kan Manual ya bun Ya teman-teman Tinggal Apa namanya Kebut-kebut Udah deh Ditaruh Nah sekarang Dilanjut aja ya bun Ya teman-teman Ini bantalnya Mau aku susun Gimana nih teman-teman Udah rapi belum Tepat tiduran aku Kira-kira Kalau udah rapi Aku mau lanjut lagi Di kamar aku Nah tapi Sebelumnya Aku mau ini bun Biasa teman-teman Nih kacanya Bekas sapira Kalau megang-megang Bekas tangan-tangannya Jadi sekalian aja Mau aku Bersihin Biar kinclong Jadi kan enak ya bun Kalau ngeliat kamar itu Udah bersih dan rapi Nah ini Lanjut Di kamar aku Selanjutnya Maksud aku Ya Allah Udah jangan salpok ya Teman-teman Sama tadi aku tuh Salah ngomong lagi Nah ini sengaja ya Teman-teman Apa namanya Kordennya Mau aku buka semua Biar agak terangan Karena kan Emang agak mendung juga tuh Nah ini dilanjut lagi Jendela bawahnya Mau aku lap-lap Karena kan debu itu Pasti Ada ya Biar Apa namanya Enak Dipersihin ya Oke setelah ini Dilanjut lagi ya Teman-teman Sekalian nih Apa namanya Kaca jendelanya Aku bersihin juga Karena kan Kalau untuk jendela Dalam itu kan Debunya Itu gak terlalu Banget ya Kalau Sama yang di luar Maksud aku Jadi aku bersihin dulu Untuk yang di dalamnya aja Kalau yang untuk di luar Ya insya Allah Kalau ada waktu Ya aku pegang lagi Ya karena Aku Apa namanya Lagi beresin Kamar ya Teman-teman Ya bun Jadi sekalian Kaca yang dalamnya Aku bersihin Nah ini sekarang Dilanjut aja ya Ini apa namanya Tempat tidurnya Mau aku Rapihin juga Oh iya teman-teman Sekali lagi Sekali lagi Jangan salpok ya Sama ini Sarung bantalnya Beda sama Spraynya Karena kan Emang yang Punyanya Sepasang sama Spraynya Belum aku jahit Kemarin kan Sobek tuh Jadi aku pakai Yang ada aja dulu Nah sekarang Dilanjut aja Aku nyapu-nyapu Ya bun Sekalian juga Aku bersihin Cerminnya Jadi aku tuh Kalau lagi bersihin Kamar semuanya Insya Allah Ya aku bersihin Semua bun Kalau aku gak capek Ya karena semua Udah rapi ya Kamar aku Tinggal aku pasang Lian nih Karpetnya Jadi kan enak tuh Nanti aku sholat Asarnya Sekarang Dilanjut lagi ya bun Nah ini Apa namanya Aku mau Nyiran Tanaman Alhamdulillah Akhirnya Pekerjaanku Hari ini Selesai juga ya Kalau bunda Gimana nih Udah dan selesai Belum Untuk teman-teman Terima kasih ya Sudah mengikuti Kegiatan aku Sampai akhir Dan sampai jumpa Di video aku selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax